Halo teman-teman kali ini saya akan berbagi cara memotong asbest fiber ini asbest fiber kalau kita potong sembarangnya itu mudah retak teman-teman ya ini saya kasih solusi pakai gunting baja ini teman-teman ya kalau udah garis ini bagi dua sehingga potong teman-teman ya pakai gunting baja jadi hasilnya itu tidak pecah ataupun rapih untuk nantiasi teman-teman untuk sambungan dongkle ini saya bikin untuk sambungan dongkle kasihnya bagus teman-teman ya tuh tapi seperti itu teman-teman ya jadi jangan sembarangan kalau mau pakai dongkle buat tahanan hujan teman-teman untuk cara memotong asbest fiber seperti ini karena ini kalau kita nggak tahu caranya itu nanti hasilnya ini sobek teman-teman jadi asbest fiber itu mudah sobek ini juga bisa dipakai untuk cara memotong spandex teman-teman ya spandex baca ringan bisa gunting seperti ini dan asbest fiber ini kalau udah kena panas ini mudah retak sekali teman-teman ya jadi kalau kita potong sembarangan pakai gerkaji itu akan sulit nah ini tuh garis teman-teman ya AC nya udah rapih bagus banget tuh rapih ini kalau namanya itu disini go green asbest go green teman-teman ya oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat cara memotong asbest buat daung kle ataupun atap sampai jumpa kembali ya di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati